Idul Fitri bukan sekedar untuk merayakan kegembiraan, tetapi juga menandai lembar kehidupan baru, memasuki gerbang pintu maaf penyejuk kedalaman hati. Kita juga bersyukur karena telah dapat melalui berbagai cobaan, mesti tetap harus waspada atas ancaman pandemi. Bada Idul Fitri, kita akan memasuki lembaran hidup baru dengan tetap mengedepankan istiqomah dalam fitroh. Tiada lagi mengotorinya dengan goresan tinta hitam yang menjauhkan persaudaraan. Maka marilah mengasah kepekaan fitroh dengan memaknai tazlim berserah diri kehadirat Allah SWT dan salam semangat silaturahmi.